Kabupaten Banyuwangi meraih predikat AA dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau sakit Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA Untuk provinsi, predikat AA diraih di Yogyakarta dan pada kategori kota diraih Pemkot Sunabaya Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Aswar Anas Kepada PJ Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo dalam acara Sakit Award 2024 di Jakarta Sakit merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan secara rigid dan terukur Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sesaran Dengan implementasi sakit yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras Sakit memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan Seperti pengentasan kemiskinan Sakit memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat Rata-rata pemerintah daerah dengan nilai Sakit AA Memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya Seperti penurunan angka pengangguran Banyuwangi sendiri sebelumnya berhasil mempertahankan peredikat Sakit AA Selama tujuh tahun beruntun sejak tahun 2017 Saat itu Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama peraih Sakit AA Deputi bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto Sakit Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA lantaran beberapa hal Di antaranya pemanfaatan data yang selalu update dan real time Sehingga mendukung program pembangunan yang akurat dan efektif Pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital Serta implementasi data yang berdampak pada program prioritas pembangunan Misalnya penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi Peningkatan investasi dan berbagai sektor makro pembangunan lain Dengan rata-rata di atas nasional Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practice Sakit Nasional Harapannya peningkatan nilai ini bisa menjadi semangat bagi daerah lain Untuk berupaya lebih baik Ibu dan Mbak Sina kami hormati Mungkin saya nanti agak serius sedikit Supaya SPPD Ibu Bapak yang sudah datang ke sini berdampak Kalau enggak Bapak hanya foto-foto saja Enggak dapat ilmu sayang Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Saya lihat tadi saya salaman ada yang jauh Bapak pergi ke sini cari tiket susah Cari hotel susah Tadi sarapan sudah enak Kalau cuma datang seremonial rugi rasanya Maka oleh karena itu kalau yang pegang polpen, pegang kertas Boleh Bapak Ibu catat Dalam rangka kesempatan yang penting pada kesempatan hari ini Para PJ Bupati dan Malikota yang hari ini hadir Maupun para sekda Ibu dan Sina yang hari ini mewakili Para Bupati dan Kepala Daerah Saya dikomplain oleh para Bupati Kenapa enggak sebulan lalu ngasih penghargaan Kan bisa buat kampanye buat saya katanya Nah saya tanya ke Prof Erwan Enggak bisa dimajukan karena penilaian kinerjanya enggak bisa Karena ini bukan lomba Jadi award ini bukan lomba tematik Tapi resmi dari negara yang mengukur kinerja Bapak Ibu sekalian Sehingga sesungguhnya ini berbeda dengan penghargaan-penghargaan yang lain Karena ini bukan lomba Bukan instan tapi mengukur keterpaduan layanan dan pekerjaan dan kinerja Ibu dan Pak sekalian Sebagai yang disampaikan oleh Prof Erwan tadi Sementara itu PJ Segda Banyuwangi Guntur Priambodo bersyukur Banyuwangi mendapat syakib AA Menurut Guntur semua OPD dituntut untuk fokus pada kinerja yang berhasilkan outcome Yang berdampak pada masyarakat bukan hanya sekedar bekerja Penghargaan ini menjadi tahu jawab dan evaluasi Bagaimana kita bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja yang terukur Bagaimana program pelukang yang dijalankan Banyuwangi bisa berhasil menurunkan kemiskinan misalnya Semoga ini menjadi motivasi untuk melakukan terbosan dalam menggeretakan reformasi birokrasi Yang berdampak langsung bagi masyarakat Hadwa Kusumal, CTV Banyuwangi